Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Darsono Mugias Daya Motor Yang berlokasi di Kalisari Cijantung Pasar, Bu, Jakarta Timur Hari ini saya mau menawarkan kembali Salah satu dagangan kami yang terbaru Ada unit double cabin Mitsubishi New Triton Tipenya HDI Tahun pemakaian 2018 Tahun perakitan 2017 Untuk nopolnya DA8492PN Posisi pajak dan kirnya hidup Oke, kita inspeksi sekeliling bodinya Untuk bodi Kebetulan ini 100% masih original cat Belum pernah ada cat ulang sama sekali Kap mesin belum pernah repen Masih original Sepak bor juga belum pernah Pintu juga belum pernah Dipastikan ada minus baret-baret pemakaian Seperti di pintu depan sebelah kanan Ini ada sedikit penyok Ini ada sedikit penyok Terus di bagian bak belakang Ini ada luka gores pemirsa Masih original Untuk bak Ada gores-gores akibat pemakaian Untuk sebelah kiri belakang Untuk sebelah kiri belakang Masih mulus Ini pintu belakang kiri Juga masih sangat mulus Oke Untuk bodi dipastikan original cat Otomatis dipastikan Tidak ada insiden yang frontal Kita lanjut cek kolongan pemirsa Ini untuk sasis bagian depan Masih sangat bagus Kita lanjut bagian tengah Ini sasis bagian tengah Terus ini lantai kabin Terus ini sektor transmisi Dan transfer case-nya kering Itu bagian dudukan mesin Sama lower arm Tidak ada indikasi karat-karat Oke kita lanjut ke belakang pemirsa Sasis belakang sebelah kiri Sektor garden belakang Lantai baknya pemirsa Terus ini bagian dalam sparkboard Sebelah kiri Masih utuh original Ini bagian sparkboard sebelah kanan Utuh juga Kita lanjut sasis Belakang sebelah kanan Nomor rangka Masih sangat utuh lengkap Tidak ada cacat Sehingga nanti tidak Menyulitkan di saat Pajak lima tahunan Cabut berkas atau mutasi Keluar daerah Ini pemirsa Sasis tengah bagian kanan Oke kita lanjut Cek ruangan mesinnya Ini pemirsa Penampakan dari mesin Yang dipakai oleh Triton HDI Memakai mesin 4D56 Sudah turbo Tapi tanpa interkuler Mesin sama dengan itu Pemirsa itu Triton exit VGT Mesinnya sama 4D56 Hanya dia Turbonya sudah interkuler Dan Sudah VGT Variable geometrik turbo Sehingga Host powernya Kalau yang itu 186 Kalau ini Host powernya Di bawahnya Tapi untuk Rasio gardan Untuk tipe HDI Gini 1151 Artinya Diperuntukkan Untuk medan-medan berat Tanjakan Dan angkut-angkut Kalau yang tipe Exit Seperti itu 1041 Itu jago Di on-road Atau aspal Oke kita lanjut Inspeksi Bagian kabin depan Ini Tulang depannya Bullheadnya Masih sangat utuh Original Bullhead sebelah kiri Spakbor sebelah kanan Pemirsa Siler-silerannya Ini Sektor Firewall Atau ruang pembatas Mesin dan kabin Kita lanjut Cek Bagian Kabin mesinnya Siler bawaan pabrik Utuh Tidak ada Indikasi Nyundul Sedikit pun Oke Ini Penampakan mesinnya Ini Sektor Cover timing belt Kering Terus Sektor Cylinder head Untuk Hexelnya Sangat kering Pemirsa Tidak ada Rembes-rembes Ini bagian Turbo Ini bagian EGR Dan Supply pump Oke Kita lanjut Cek bagian Interior Sekaligus Kita nanti Cek mesinnya Lewat Scanner Back Backlighting Masih Original Pemirsa Ini karena Masih Original Tapi biar Tidak penasaran Kita buka Saja Ini Pemirsa Pilar A Sebelah Kanan Aman Tidak ada Indikasi Insiden Sama sekali Oke Pemirsa Kita lanjut Untuk Mendengarkan Suara Mesin Sekaligus Kita Scan Dan nanti Sekalian Kita cek Dokumen Dokumennya Ini Indikator Airbag Check engine Oli Filter solar Aki Kalau ini Pintu Bagasi Kita coba Start Talk chair Pemirsa RPM Sangat Responsif Sistem 4x4 Sudah Kami Pastikan Berfungsi Dengan Baik Baik Itu Transfer Case Garden Depan Propeller Shaf Ataupun Drive Shaf Kita Dengarkan Mesin Secara Langsung Mesin Sangat Kering Halus Rata Tidak Bincang Bincang Kompresi Kompresi Juga Masih Cukup Padat Tidak Ada Ngobos Oke Kita Lanjut Cek Sensor Sensor Melalui Alat Scanner Kita Hubungkan Oke OPD Sudah Kami Hubungkan Kita Tutup Aja Elektrical Masih Berfungsi Dengan Baik Ini Mereknya Mitsubishi Maaf Masih loading Ya Pemirsa Oh Sudah Terhubung Tahun Pembuatannya 2017 Tipe Mesinnya 4D 56 Oke Pertama Kita Cek Di Sektor Mesin MPI GDI Diesel Oke Kita Baca Nah Ini Hasilnya Pemirsa Tidak Terdeteksi Ada Masalah Kita Keluar Selanjutnya Kita Kalau Untuk Tipe HD Ini Belum Dilengkapi ABS Pemirsa Ya Kecuali Tipe GLS Atau Exit Seperti Yang Tadi Sudah Ada ABS Tapi Kalau Untuk Airbag Dia sudah Ada Kita Coba Sensor Airbag Aman Atau Tidak Kita Baca Nah Ini SRS Airbag Sama Bagus Tidak Terdeteksi Ada Masalah Biasanya Kalau Ada Masalah Biasanya Ada logo Airbag Disini Yang Nongol Oke Kita Coba Untuk Cek Kondisi Injektor Kita Baca Kita Baca Injektor Di mobil Yang terpasang Ini Empat Tempat Feedback Bagaimana Karena Disini Kita Bisa Mendeteksi Nah Ini Injektor Satu Dua Tiga Empat Oke Nah Ini Pemirsa Hasilnya Jadi Retrun Dari Solar Yang Masuk Ke Ruang Bakar Dan Yang Kembali Itu Masih Sangat Dalam Batas Toleransi Ini Semuanya Masih Nol Koma Kalau Angkanya Dua Itu Artinya Kalau Di Kalangan Mekanik Disebut Dengan Injektor Ngencing Atau Sudah Enggak Benar Sudah Parah Harus Dikalibrasi Ulang Jadi Untuk Injektor Di Mobil Ini Dipastikan Masih Sangat Bagus Terlihat Dari Respon RPM Yang Sangat Responsif Oke Saya Rasa Untuk Scan Cukup Kita Lanjut Ke Dokumen Ini Pemirsa Dokumen Ini TNK Atas Nama Perusahaan Ya DA 84 92 DN Nilai Pajak 4 Juta Pajak Pajaknya Masih Hidup Bulan 2 2024 Mohon Maaf Ini Saya Tutup Atas Nama PT Karena Nanti Tidak Bisa Tayang Di Platform Youtube Terus Ini Untuk Kaleng Masih Hidup Sampai 2028 Untuk Kir Juga Masih Hidup Sampai Januari Terus Ini BBKB Ini Data Kendaraan Terus Disini Ada Surat Kelepasan Hak Terus Ada Faktur Form A Dan Perlengkapan Lainnya Oke Pemirsa Semua Saya Rasa Informasi Dari Kami Sudah Sedikit Jelas Silahkan Yang Berminat Dengan Triton Ini 199 Juta Lokasi Kami Kalisari Pasar Jakarta Timur Atau Bisa Klik Di Google Dengan Kata Kunci Mulia Sedia Motor Cukup Sekian Penawaran Dagangan Dari Kami Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh